Menyusul DKI Jakarta, Pemda Bekasi memastikan akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada Rabu 15 April 2020 mendatang. PSBB ini diterapkan untuk menekan mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona. Dan informasi selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan rekan Abdi Azwar Sahih dari kawasan Kalimalang, Jakarta Timur, berbatasan dengan kota Bekasi. Ya selamat pagi Abdi, bisa dijelaskan Abdi bagaimana suasana arus lalu lintas di sana hingga pagi hari ini. Abdi. Ya selamat pagi Sarah dan juga Pemirsa dapat kami informasikan untuk kondisi terkini arus lalu lintas di sekitaran Kalimalang yang juga berbatasan langsung dengan kota Bekasi. Nampak aktivitas warga ini juga masih terlihat. Hal ini nampak dari aktivitas warga yang juga masih beraktivitas dengan nampaknya juga berkendaraan di sekitaran Kalimalang yang juga berbatasan langsung dengan kota Bekasi. Dapat Anda saksikan di layar kaca saat ini seperti inilah kondisi arus lalu lintas yang memang sejak pagi tadi terpantau ramai lancar. Ada juga petugas yang sudah bertugas di sini sejak pagi tadi di mana posisi tempat kami berada saat ini merupakan checkpoint perbatasan dari kota Bekasi menuju untuk masuk ke Jakarta. Karena memang pada hari Jumat yang lalu Jakarta sudah lebih dulu menerapkan PSBB. Sehingga checkpoint yang ada di sini adalah untuk memastikan beragakan aturan selama PSBB sebelum kendaraan ini masuk ke wilayah Jakarta. Karena memang sebagian besar kendaraan yang melintas di Kalimalang ini juga berasal dari Bekasi ataupun dari kota Bekasi Jawa Barat. Sementara itu dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang untuk penerapan PSBB ini nantinya akan diterapkan pada hari Rabu tanggal 15 April mendatang. Kemudian nantinya penerapan PSBB ini juga sudah dilakukan sosialisasi untuk di kota Bekasi sejak hari Senin kemarin hingga hari Selasa ini. Kemudian nantinya akan diterapkan pada hari Rabu besok. Dan untuk peraturannya pengaturan PSBB ini juga akan sama dengan DKI Jakarta di mana dengan menghimbau warga untuk menggunakan masker sebelum keluar rumah. Dan juga nantinya ada beberapa titik untuk pengecekan ataupun pemantauan arus lalu lintas di kota Bekasi ini. Tercatat ada sebanyak 22 titik pengecekan arus lalu lintas dan diperkirakan titik ini juga nantinya akan bertambah seiring dengan beberapanya perbatasan di kota Bekasi. Yang juga berpatasan langsung dengan beberapa wilayah di Jawa Barat yang nantinya akan seretak mengadakan PSBB pada hari Rabu 15 April mendatang. Sara. Ya Abdi, jika kita lihat tadi ada beberapa gambar menunjukkan bahwa masih ada motor yang mengangkut penumpang. Apakah ada pengecekan secara khusus yang dilakukan oleh petugas dan juga apakah ada penindakan bagi mereka yang melanggar? Dan bagaimana juga dengan aktivitas ojek daring yang ada di sana, Abdi? Ya, secara dapat kami gambarkan bahwa memang untuk kondisi di checkpoint tempat kami berada saat ini, seluruh kendaraan yang melintas ini akan dicek masing-masing. Jika didapatkan masih ada kendaraan roda dua yang berpenumpang lebih dari satu orang, ini akan diberhentikan begitu dan juga dilakukan himbawan. Belum ada penindakan tegas yang kami dapatkan yang diterapkan kepada para pengendara yang ada di sini, namun himbawan ini juga terus dilakukan. Dan pantauan kami sejak tadi pagi hingga saat ini, sebagian besar pengendara roda dua ini juga sudah tidak lagi berarti jumlahnya tidak lebih dari satu orang. Kemudian untuk kendaraan roda empat ini juga maksimal tiga orang, sementara untuk kendaraan umum, baik itu berupa angkutan umum, ini maksimal penumpangnya hanya 50% dari jumlah total seluruh muatan. Jika dalam satu angkutan ini dapat menumpang pada muatannya delapan orang, maka 50% ini artinya hanya empat orang saja yang dapat dibuat dalam satu angkutan umum. Untuk saat ini memang peraturan yang diterapkan dalam checkpoint ini juga masih sesuai dengan PSBB yang diterapkan di DKI Jakarta, dan juga dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker. Pantauan untuk saat ini juga seluruh masyarakat sudah menggunakan masker, terkait dengan ojek daring juga kami memantau sudah tidak ada lagi yang mengangkut penumpang, artinya seluruh ojek daring yang kami pantau sini hanya berkendara sendiri dengan menggunakan kendaraan roda dua dan tidak mengangkut penumpang, dan juga layanan ini juga sudah diperhentikan dari layanan ojek, ataupun ojek daring ini masing-masing dari layanan aplikasinya, yang juga sudah tidak membuka layanan untuk menjemput ataupun mengangkut penumpang dengan menggunakan kendaraan roda dua. Sekian yang dapat kami informasikan untuk saat ini, kembalikan Anda di studio, Sarah. Baik, terima kasih Abdi atas laporan langsung Anda, selamat kembali bertukas. Terima kasih telah menonton!